Hai tip membuat sendar bu sendar tip membuat telur ceplok biar tidak lengket atau blodos blodos ya yang pertama itu wajan panas dulu nih jadi jangan dari basah terus kemudian habis dicuci terus langsung dikasih ya jadi panasin dulu dengan api yang ya kecil-kecil aja Nah sekarang tuangkan itu tuangkan minyak satu sendok aja minyak kemudian taruh ini pelan-pelan tuh jadi dia tidak blodos ya tidak meloncat-loncat itu telurnya karena posisinya panas nih posisi wajan udah dalam posisi panas Nah kalau udah demikian sekitar 15 detik taburi garam secukupnya cukupnya aja jangan banyak-banyak asin nanti ambil sosro ya dari pinggir pelan-pelan biar nggak rusak nih hati-hati cara ngambilnya tunggu sampai kering dulu kalau udah kering baru diangkat bagusnya sih pakai ini sosro yang datar bukan pakai capit seperti ini kalau pakai capit bisa putus-putus tunggu dulu ini beberapa berapa menit bu 1 menit ya ya satu menit cukup ini untuk bisa mematangkan seluruh telurnya kalau untuk telur bagusnya jangan yang sangat mateng harus betul-betul pastikan mateng jadi aman untuk dikonsumsi oleh kita ini resep untuk anak-anak kos nih balik lagi jangan terlalu gosong api cukup kecil aja seperti ini udah selesai ya gitu aja semoga memberi manfaat nih apalagi enak kalau dicampur dengan tempe ini udah selesai ya ya